Pemkap Temu akan melakukan hitung cepat di hari pemilihan 14 Februari 2024 berdatang. Hasil penghitungan ini bukan untuk dipublis dan dipublik, melainkan konsumsi internal Pemkap Temu. Dan informasi ini sekaligus bakiri seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakil tim redaksi bertugas, saya Zelita Watipamin Unduriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV, kebanggaan kita. Pemerintah Kabupaten Temu akan membentuk tim untuk memantau pelaksanaan di hari pemilihan umum atau pemilih 14 Februari 2024 berdatang. Pelaksanaan tugas Kesbang Poltobosu Ghiarto mengatakan, tim akan dibagi mulai dari Kepala OPD, Camat hingga Kades Dalam Kabupaten Temu. Tim yang akan dibentuk selain untuk memantau dan mengecek pelaksanaan, mereka juga diminta untuk melaporkan hasil pemilihan, baik Pilek maupun Pilpres. Laporan yang diterima dari masing-masing tim ini bukan untuk dipublis, melainkan hanya dikonsumsi internal Pemkap Temu saja. Sedangkan hasil resmi tetap akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Temu. Menurunkan OPD dibagi ke seluruh wilayah Kabupaten untuk membantu juga, membantu juga mengetahui hasil di awal. Tapi itu sifatnya manual. Oh gitu? Sifatnya, internal ya? Itu Pilek atau Pilpres yang kita rencana? Kedua-duanya. Arief Riza, Jambi TV